Intro Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah sudah di depan mata. Segenap umat muslim pun menyambut dengan penuh sukacita. Namun tak menampik, bila setiap keluarga memiliki tradisi lebaran yang berbeda-beda, seperti halnya dengan dua artis cantik Acha Septriasa dan Nulan dari Herman. Di lebaran kali ini meski tengah disibukkan dengan segudang kegiatannya sebagai selebritis, namun Acha mengaku sehari sebelum hari kemenangan itu tiba, ia dan sang mama tercinta selalu menyempatkan waktu untuk membuat makanan khas lebaran. Mengingat di hari raya para asisten rumah tangganya mendapat kesempatan untuk mudik ke kempung halaman mereka masing-masing. Lalu bagaimana dengan Nulan dari Herman? Ini di Jakarta saja, di Jakarta dan memang keluarga sudah ngumpul di Jakarta, karena memang papah orang yang tertua di dalam keluarga, jadi base camp rumahnya. Masak sih ya, kalau di keluarga, karena kan mbak juga nggak ada ya, udah pada pulang, jadi keluarga masak. Aku biasanya udah mulai ngiris-ngiris buncis tuh kalau lagi takbiran ya, karena kan pengen masak gulet, tauco gitu kan, papah juga, ya makanan khas padang ya, gulet tauco, gulet rebung, terus abis itu, apa ya, kalau lontong gitu ngupas-ngupas ketupat, dulu sih sempat bikin ketupat sendiri, tapi sekarang karena papah lagi back pain, jadi kita harus yang nggak usah masak ketupat, berberapa dimasak di kuku sendiri gitu, jadi beli aja gitu, sama, palingan aku masih jual-jual kue kering aja sih, aku kan emang suka isen-isen gitu kan, jualan-jualan. Menu favorit ya, menu masakan mama ya, gitu, karena besok aku udah mulai mudik ke Padang, jadi nggak sabar buat makan tajilnya, yang di sini sih makannya anak kosan ya, makannya ala kadarnya, tapi kalau di rumah itu udah perbaikan gizi gitu ya, makannya sekuas-kuasnya. Mudik seminggu, karena aku mau ikut pesan pencilat di Padang, jadi udah pulang mulai dari besok. Enggak sih, karena ini nggak tiap tahun juga, karena kadang keluarga aku tiba-tiba, mungkin dua tahun yang lalu kita keluar kota atau kemana gitu, tapi most of the time ya kita menghabiskan Idul Fitri di Padang, karena seluruh keluarga, nenek, semuanya di sana gitu, rendang, lontong, apa lah ya, apa lah ikut? Dendeng batoko, dendeng melado gitu, lontong sayur, sama rendang ikan, sama gulai nangka, sama apa, aduh yang hitam itu ada lemangnya apa di sini sini ya? Lemang tapai. Lemang tapai itu kenyataan apa di sini sini, apa lemang tapai kalau di Padang, terus itu ke onde-onde. Banyak tradisi yang bisa dilewatkan saat momen lebaran tiba, seperti halnya dengan sungkeman kepada orang yang dituakan, dan memberikan THR kepada senak saudara yang masih kecil atau belum bekerja, rupanya tradisi seperti ini juga tak dilewatkan oleh keluarga Aca. Namun jika Aca siap membagikan THR, lain halnya dengan Wulandari yang justru siap menerima THR dari senak saudara, ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan keluarga Wulan, lantaran dirinya belum kunjung melepas masalah jang. Kalau ngedatengin ada eyang, kebetulan eyang yang masih ada, karena ada adik dari nenek yang sudah meninggal, ada adiknya masih ada di daerah dekat rumah juga, jadi ya aku datang ke rumah datuk, datuk namanya, sama nenek. Jadi datuk sama nenek yang aku datangin, sekarang dia nenek sama kakek aku yang sekarang masih aku. Tradisi sungkeman, ya karena aku sebenarnya orang Padang gitu, cuma papa aku dulu sih, eyang aku tuh tinggal di Solo lama, cuma kan kita bukan pure orang Jawa, orang Jawa Tengah gitu sebenarnya sih, cuma eyang aku lama tinggal di Solo, tapi kita nggak ada tradisi sungkeman, kita hanya tradisi maaf-maafan, terus kalau salam tempel ya standar-standar aja lah ya gitu, kayak ponakan-ponakan sama, karena rumahku juga masih ada tukang-tukang yang lagi beres-beresin rumah, jadi ya itu aja gitu. Open house hari kedua malam udah open house gitu, hari pertama keluarga-keluarga aja, hari kedua malam baru mulai berdatangan tamu-tamu yang kadang-kadang saudara jauh juga pada datang, jadi unexpected gitu, tiba-tiba eh datang gitu. Bagi-bagi angpau iya, cuma aku juga dibagiin angpau, karena aku belum nikah, jadi ya rapatnya aku yang menunggu angpau sih sebenarnya gitu loh. Tapi memang ada tradisi kita hari pertama open house di Padang, buat teman-teman atau saudara, kita juga mengundang beberapa anaknya Tinti itu juga. Memang itu. Setriasa, namun di lebaran kali ini, rupanya wanita 26 tahun ini memilih untuk tak membeli dan memakai pakaian baru, seperti dengan tradisi pada umumnya. Aca justru memilih untuk memakai busana muslimah yang ada, bahkan ia pun mengaku siap menjual sebagian baju-bajunya yang masih layak pakai. Aku persiapan baju enggak, aku malah jual-jualin baju aku. Kalau baju baru mah enggak, enggak ada gitu. Memang karena setiap tahun selang-seling, jadi kayak tahun lalu aku udah beli baju baru, tahun kemarinnya enggak beli baju baru, jadi tahun ini enggak beli baju baru. Justru malah kayak ngejual baju, baju-baju yang udah lama yang masih bisa dipakai, jadi bisa dibeli dengan harga yang murah sama teman-teman, nanti ada bazar di rumah. Tahun lalu, urbanan tahun ini lebih cepat ya rasanya ya, kalau puasanya kayaknya cepat banget gitu, belum apa-apa, udah puas di lebaran lagi. Kalau suasana lebarannya sih sama aja ya, cuma lebih ngerasa lebih dewasa, lebih bisa, lebih plong untuk menjadi kembali fitrah. Di balik serangkaian tradisi yang dilakukan Wulan Dari, rupanya ada salah satu tradisi yang wajib dilakukan oleh wanita 27 tahun ini. Kepergiannya ke kampung halaman bukan hanya sekedar untuk berkumpul bersama keluarga di hari lebaran saja. Rupanya sebelum hari kemenangan itu tiba, selama tiga hari Wulan wajib mengikuti pesantren kilat, hal ini sudah dilakukan di setiap tahunnya selama bulan Ramadan. Ini memang ada tradisi di keluarga, kayak kita tuh mesti ikut pesantren kilat, at least tiga hari dalam hari Ramadan. Oh enggak, tiga hari selama bulan Ramadan, aku bisa pilih, karena kan juga aku tinggal di Jakarta, jadi tinggal pilih aja sih, kalau adik-adik sih udah masuk pesantren kilat, tinggal lakuk aja yang belum gitu. Ada tempat pesantren, karena dulu memang kita sekolahnya di sana, jadi kita balik ke sana. Untuk tak membeli dan memakai pakaian baru, seperti dengan tradisi pada umumnya, Aca justru memilih untuk memakai busana muslimah yang ada, bahkan ia pun mengaku siap menjual sebagian baju-bajunya yang masih layak pakai. Aku persiapan baju enggak, aku malah jual-jualin baju aku. Kalau baju baru mah enggak, enggak ada gitu. Memang karena setiap tahun, selang-seling, jadi kayak tahun lalu aku udah beli baju baru, tahun kemarinnya enggak beli baju baru, jadi tahun ini enggak beli baju baru. Justru malah kayak ngejual baju, baju-baju yang udah lama, yang masih bisa dipakai, jadi bisa dibeli dengan harga yang murang sama teman-teman. Nanti ada bazar di rumah. Tahun lalu, urbanan tahun ini, lebih cepat ya rasanya ya, kalau puasanya kayaknya cepat banget gitu, belum apa-apa udah dilebaran lagi. Kalau suasana lebarannya sih, sama aja ya, cuma lebih ngerasa lebih dewasa, lebih bisa, lebih plong untuk menjadi kembali fitrah. Di balik serangkaian tradisi yang dilakukan Wulan Dari, rupanya ada salah satu tradisi yang wajib dilakukan oleh wanita 27 tahun ini. Kepergiannya ke kampung halaman bukan hanya sekedar untuk berkumpul bersama keluarga di hari lebaran saja. Rupanya sebelum hari kemenangan itu tiba, selama tiga hari Wulan wajib mengikuti pesan tren kilat, hal ini sudah dilakukan di setiap tahunnya selama bulan Ramadan. Ini memang ada terisi di keluarga, kayak kita tuh mesti ikut pesan tren kilat, at least tiga hari dalam hari Ramadan. Oh enggak, tiga hari selama bulan Ramadan, aku bisa pilih, karena kan juga aku tinggal di Jakarta, jadi tinggal pilih aja sih, kalau adik-adik sih udah masuk pesan tren kilat, tinggal aku aja, belum. Ada tempat pesan tren, karena dulu memang kita sekolahnya di sana, jadi kita balik ke sana. Hmm, Acah Sepriyasa enggak masalah kalau misalnya enggak pakai baju baru, kan yang penting punya pacar baru, ya enggak sih? Walaupun lebaran tahun ini Acah Sepriyasa tidak bisa bareng sama sang kekasih hati, ya kan, karena memang mereka ini LDR, long descent relationship, bukan ladies lingkuhi rapopo, ya. Tapi yang masih kita melihat luar biasa sekali loh, Acah Sepriyasa udah cantik, bakatnya juga banyak banget, bisa nyanyi, terus bisa acting, ditambah satu bakat yang kita baru sama-sama tahu pemirsa, ngiris buncis, ya. Terus pulang dari Herman, selamat untuk merayakan hari raya Idul Fitri, dipadang bersama keluarga, tapi untuk pulang dari Herman, bahasa Indonesia lemang tapai adalah, ya lemang tapai juga, ya. Pemirsa selanjutnya, kali ini kita akan melihat ada seorang Syahrul Gunawan, pemain dari Kisah Jelang Berbuka, yang kabarnya sedang bersedih. Sedihnya kenapa? Sesaat lagi hanya di Hidup Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!